Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Kali ini kedatangan sebuah smartband keren dari Boots Band. Kita akan lihat fitur apa saja atau apa saja yang menjadi kelebihan serta kekurangan dari smartband ini. Saya Freddy and let's get started. Yang terutama kita bahas di bagian desain. Mirip-mirip seperti di Huawei Band 6. Di bagian build quality-nya sendiri, case-nya ini cukup solid. Dia menggunakan logam alloy. Warna hitamnya ini tidak glossy ya, jadi tidak akan meninggalkan fingerprint. Untuk di bagian back case, dia dari plastik yang cukup solid juga guys. Di sini ada pin charger magnet, 2 pin, dan heart rate sensor. Di bagian tombolnya sendiri juga saya merasa cukup clicky ya, tidak lembek gitu guys. Untuk di bagian display, ukurannya cukup besar nih guys, 1,75 inch. Resolusinya sih ya tidak terlalu besar sih, 200x300 pixel dengan 350 pixel per inch. Dan sini tertulisnya dia sudah 20 megacolor. Lalu tertulis juga HD Retina Plus Display. Wow, itu keren seperti di seri DTX ya. Dan juga di seri DGRS yang kemarin saya pernah review. Itu mantep display-nya. Untuk di pinggir display-nya, ini layarnya dia melengkung ya. Menggunakan 2,5D Curve Glass. Nah, yang mau saya sampaikan untuk kelebihannya juga, ini di bagian font-nya ya. Dia tidak seperti mesin ketik guys. Ini keren, seperti yang kamu mau saya tahu itu. Di sini kita lihat, dia hanya bisa membaca beberapa karakter pesan aja ya. Tidak bisa full karakter atau tidak bisa banyak karakter. Ya, namanya juga pesan singkat. Di bagian sensitivitas layarnya sendiri, saya menurut saya ini cukup biasa aja sih ya. Tidak terlalu smooth, juga tidak lag. Untuk watch face bawaan dari smartband-nya ini, ada 5 pilihan tampilan watch face. Yang menurut saya ini cukup keren sih ya. Dan ditambah lagi di aplikasinya juga cukup banyak pilihan watch face. Dia menggunakan aplikasinya Fit Cloud Pro. Bisa download di Play Store dan di App Store. Ini juga salah satu aplikasi terfavorit ya. Di kalangan smartwatch lover gitu. Oke, yang terpenting kita lihat di bagian fitur kesehatannya. Di sini cukup komplit menurut saya ya. Ada heart rate monitor kita tes. Di sini kita lihat, dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Untuk tampilan UI-nya menurut saya cukup keren ya animasinya ya. Berbeda daripada smartband lainnya. Dan kita tes juga dengan alat kesehatan seperti ini tampilannya. Lalu kemudian di sini juga ada blood oxygen SPO2. Sama seperti heart rate, dia berjalan secara dinamis. Kemudian ada blood pressure atau BP. Ya, dia juga sama guys. Ini berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Wow, mantep. Jarang-jarang blood pressure dia ada yang berjalan secara dinamis ya. Kebanyakan berhenti gitu. Di bagian fitur exercise, dia ada 8 fitur olahraganya ya. Kita bisa lihat seperti ini tampilannya. Dan dia belum ada GPS. Hanya ada seperti ini aja tampilannya. Untuk di daya tahan baterai, menurut saya sih ini cukup biasa ya. Tertulisnya ini baterai kapasitasnya 200 mAh. Tidak terlalu besar karena mengingat ukurannya juga yang tidak besar ya. Untuk daya tahan baterai-nya sendiri juga tidak terlalu boros. Untuk ketahanan air, dia sudah bersertifikasi IP67. Ini menurut saya sih untuk ketahanan airnya. Kalau terkena air ringan seperti kecipratan atau keujanan masih boleh nih guys. Karena dia tidak ada lubang speaker atau mic. Karena dia belum ada bluetooth call ya. Bluetoothnya juga dia sudah menggunakan versi 5.0. Dengan chipsetnya Realtek Gen 8. Oke, itu saya baru denger ya chipsetnya. Oke, ini saya coba kenakan di lengan saya ukurannya. Ukuran lengan saya ini 16 cm ya guys. Terlihat sih cukup pas banget. Di bagian strap tidak terlalu besar. Di bagian smartwatchnya sih ya agak besar sih ya. Bukannya besar, dia agak panjang guys di bagian case-nya ini. Saya coba ukur. Untuk diameter lebarnya ini 30 mm ya. Cukup kecil. Untuk tinggi case-nya ini yang agak besar 51 mm lebih. Ketebalannya 11 mm lebih. Dan beratnya sendiri hanya 40 gram lebih dikit. Di bagian race to wake, dia berjalan dengan baik. Menurut saya cukup responsif ya. Tidak terlalu delay. Kita lihat untuk fitur tambahannya. Di sini ada music bluetooth. Sayangnya kekurangannya di music bluetooth. Dia tidak ada pengaturan volume up and down-nya ya. Jadi harus menggunakan melalui smartphone-nya langsung. Lalu kita lihat di sini juga ada fitur stopwatch. Find phone. Dan di setting kita lihat. Di sini setting ada beberapa pilihan. Seperti language. Kita bisa pilih bahasa ya. Tapi dia tidak ada bahasa Indonesia di sini. Kalau saya lihat-lihat ya. Iya, pakai inggris aja. Setting brightness. Dia ada 4 tingkat level kecerahan. Jadi dia harus di-tap gini ya guys. Lalu ada center, DND, QR Code, dan shoot down. Untuk harganya, boots band ini dihargai Rp 449.000. Dan harga ini sewaktu-waktu dia bisa berubah ya guys. Dan mempunyai garansi 6 bulan di Indonesia. Dia hanya ada satu pilihan warna saja. Dan untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Kalian bisa lihat guys. Ada di toko hijau. Di bagian kekurangannya menurut saya tidak terlalu banyak yang bisa saya dapatkan di bagian boots band ini guys. Di bagian strap juga menurut saya ini kelebihan. Karena dia untuk mengganti quick release-nya ini, strap-nya cukup mudah ya dibuka pasangnya. Sedangkan di HB6 itu agak ribet. Harus dicongkel-congkel gitu guys. Ngeri patah aja. Mungkin yang jadi kekurangan dia di aplikasi ya. Aplikasi dia masih menggunakan Fit Cloud Pro. Di bagian display juga menurut saya ini tidak terlalu ada kekurangan ya. Menurut saya ini udah mantep banget sih display-nya. Walaupun dia masih HD Retina Display ya. Jadi seperti di DTX gitu. Cukup cerah dan kontras warnanya mantep. Oh ya mungkin di bagian layarnya ini belum ada oleh poppy coatingnya. Jadi nggak licin-licin gitu guys. Serta juga untuk kemulusan swipe layarnya ya. Seperti sensitifitasnya mungkin masih biasa aja. Itu dia. Oke kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan dari Boots Band. Di smartband lokal bergaransi 6 bulan. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya Freddy, stay safe, stay hot, and see you next video. Sub indo by broth3rmax